Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa kawan-kawan Hari ini saya kedatangan tamu Calon mitra yang udah siap bergabung Tapi tadinya gak punya modal Ketika liat potensi bisnis ini Uh, luar biasa banget Nah, beliau antusias banget Ini Bang Gavindra ya Asli dari Papua Kuliah di Jogja Karena anak kuliah ya Biasalah, gak punya duit kan Tapi Alhamdulillah, liat celengan Di bobok celengannya ada uang Terus kemudian masih kurang Sampai mau jual helm sama jual tas ya Untuk bergabung dengan bisnis ini Jadi kawan-kawan yang gak punya modal Sebetulnya bukan alasan Kebanyakan cuma alasan klasik Kalau kita ngusahin pasti ada modalnya Pasti ada jalannya Nah, seperti contohnya Bang Gavindra nih Anak kuliah, gak punya modal Tapi benar-benar serius Kena liat potensi bisnisnya Akhirnya maksain diri Ya Alhamdulillah Sekarang udah ada modalnya Nah, kita akan tanya-tanya nih Bang Gavindra Bang Gavindra asli Jaya Pura Kalau asli, gak asli sana Orang tua domisilinya disana Oh, orang tua domisilinya di Jaya Pura Kalau orang tua ibu dari Maluku Kalau bapak dari Sulawesi Tenggara Ibu Maluku, bapak dari Buton Ya, dari Buton Mantap Terus, besar di Jaya Pura Kuliah di Jogja Terus sekarang tinggal di mana? Tinggal sekarang di Jogja Tinggal di Jogja Masih kuliah? Masih Oh, masih semester berapa? Sekarang semester lima Semester lima Lanjut dari D3 ke E1 Oh iya, Masya Allah Ada tujuan untuk lulus S2 gak? Ya, Insya Allah kalau ada rezeki Kalau ada rezeki Tapi untuk sekarang kayaknya belum kegambar ya? Tapi kalau lihat ke TVS gimana? Kira-kira mungkin gak? Ya Mungkin pasti Mungkin banget ya? Insya Allah Oke, luar biasa Terus Bang Gavindra yang dilihat dari bisnis ini apa sih? Sampai rela-rela bawa barang tuh kan Bobok celingan ceritanya Terus mau jual tas juga Apa sih yang dilihat dari bisnis ini? Yang saya lihat pribadi saya sendiri Lihat kalau bisnis ini beda sama bisnis yang lain Dari modal-modal gak terlalu besar Terus penghasilannya lumayan Terus pekerjaannya tidak susah Tidak susah Tidak mengganggu aktivitas yang lain Seperti kuliah kerja Terus penghasilannya besar bisa tahu dari mana? Kan Bang Gavindra belum join? Tahu dari yang ngajak Terus mau tahu gak penghasilannya saya? Boleh Sekarang berarti baru tanggal 7 ya Kauan-kauan baru 1 minggu Kita cek aja ya Bang Gavindra nih Kita cek Kita lihat dulu ya Nah betul gak namanya Dan Abduh Gani? Betul ya Dan Abduh Gani? Kita cek komisinya Dilih Aryan Oke ini grup utama ya Grup 1 Berapa Bang komisinya? 43 juta 43 juta? 552 juta 552 ribu Lumayan gak Bang? Lumayan itu sekitar berapa lama? 7 hari Dan ini baru grup utama? Baru grup utama Belum grup yang berikutnya? Oke ini grup berikutnya Oke ya sampai tunggu ya Total berapa Bang? 3 juta 900 3 juta 900 Tadi berapa? 43 juta 500 Ya Ditambah 3 juta 900 46 47 juta Oke 47 juta Kita cek lagi grup berikutnya Bang 47 ditambah 1 juta 350 1 Berapa Bang? 48 48 48 48 48 lebih ya? Iya Kita cek lagi Berapa Bang? 1,2 Berarti 49 49 Mau cek lagi? Ada berapa grup ini Bang? Lumayan Bang Ini ada gope Terus cek lagi Ini ada berapa nih Bang? Ada 200 Ya lumayan lah Berarti kurang lebih satu minggu ini 50 jutaan Kira-kira ada gak bisnis yang kayak gitu Bang? Susah ya Dapat yang begini Kayaknya Mustahil gitu Apalagi sekarang ya Kondisi covid Di kondisi covid begini susah Mustahil Jadi sekarang udah mulai kebuka nih ke gambar ya Penghasilannya dan sebagainya Sebenarnya udah dijelasin Cuma sekitar Marketing plan doang kan ya? Enggak lihat bukti real seperti ini Ya bener Oke Setelah lihat bukti real seperti ini Gimana Bang? Kesannya gimana Berhadap bisnis ini? Kesannya Luar biasa Ya Siapapun kalau lihat Seperti begini Pasti Kaget Ya kira Gitu Bener gak ya? Gitu Tapi Ya Alhamdulillah Saya udah ngerasain betul Dan Tadi juga saya udah bikin video juga Alhamdulillah Ecip juga mobil yang ke-8 Nah mau cek gak? Tapi tadi udah dicek sih Ya Udah masuk 150 Nah kita Takutnya gak ada yang percaya nih Bahwa Bang Gavindra Join bubuk celengah Mungkin bisa diliatin nih Buat kawan-kawan yang melihat video ini Bang Gavindra Boleh ya? Boleh Boleh Mithasem Wih Masya Allah Ini kawan-kawan Bobok celengah Dan bener-bener ini Celengah Dolar Dolar Apa? Koin semua ini Luar biasa Saking kuatnya Pengen Wujudin impian Kawan-kawan Wih Seribuan tuh Seribuan Lima ratusan Ini paling kecil Nominal berapa? Gopek ya? Gopek Gopek gak ada yang dibawa Gopek? Iya Paling kecil nominal Gopek Terus kebanyakan seribu nih kawan-kawan Modal Ini total berapa nih? Total 500 pas Total 500 ribu pas? Wih mantep Ini hasil bener-bener bawa kecelengah? Iya Ini nabung berapa Berapa tahun ini? Pokoknya Bisa nabung Uang jajan Ada receh Oh, uang jajan ada receh Masukin calengah Masukin calengah Nah, kayak dahsyat Terus Jual Mau jual helm juga ya Iya Jual helm Sama Pas kawan-kawan Saking kuatnya Pengen Wujudin impian Karena emang Lihat Udah lihat juga Real buktinya Udah lihat Rumah saya Udah Udah lihat Udah lihat Kira-kira anak muda bisa kayak gitu Gimana Gila Itu luar biasa Mudah Masih mudah Udah Punya penghasilan sendiri Udah punya usaha sendiri Kerja timbul Bantu Berguna buat yang lain Masyarakat Teman Dan lain-lain Luar biasa Abang usia berapa tahun 25 Oh 25 Berarti udah setahun Saya baru 24 Alhamdulillah Ini mungkin Jadi motivasi ini Buat kawan-kawan Yang saat ini Mungkin alasannya Gak ada modal Gimana Gimana Buat kawan-kawan Yang belum Gak join Tapi gak punya modal Gimana nih Menurutkan Bang Enggak Modal Ya Menurut saya Kadang Banyak Kendara Soal modal Memang Dari diri saya pribadi Jangan kita pikir Kendala Modalnya Yang kita harus pikirkan Bagaimana kita bisa dapat solusi Biar Bisa dapat modalnya Solusi apa yang harus kita dapat Itu yang harus kita pikirkan Cari Cari Dan cari Terus solusinya Kalau dicari Pasti ada ya Bang? Pasti ada Pasti ada Dan yang terakhir itu Dari niat Dari niat Yang baik Niat dalam hati Pengen Pengen Merubah Pengen Rubah diri sendiri Rubah kehidupan Rubah Finansial keluarga Begitu Oke Luar biasa Jadi buat kawan-kawan semua nih Yang gak punya modal Kalau dicari Pasti gak ada Nah kata Bang Gavindra Kalau saya sih liat Emang kemauannya kuat ya Kawan-kawan Sampai diliat Apa nih yang bisa jadi modal Liat di kamar Ternyata ada helm Ada celengan Di bobok celengan Total 500 ribu Terus kemudian ada Apa Misalnya ya Tas Yaudah Mau dijual semua Dan insya Allah Siap bergabung Dengan bisnis PTBS Insya Allah Mudah-mudahan nih Bang Gavindra Bisnis ini bisa jadi Solusi buat Mas Gavindra Bisa kuliah Sampai lulusan terbaik juga ya Amin Bahkan mungkin kuliah Bisa punya rumah Bisa punya mobil Bisa punya penghasilan Wah nasihat banget Kayaknya Usia 25 tahun Masih muda Insya Allah nih Jadi inspirator juga Buat kawan-kawan Inspirasi Apalagi buat kawan-kawan Yang udah menikah Buat kawan-kawan Yang udah Apa ya Udah usianya lumayan Misalnya Allah Harusnya bisa gitu Yang udah kerja Apalagi ya Harusnya bisa Untuk mengusahain Gabung di bisnis ini Mbak Gavindra aja Nggak punya penghasilan Masih kuliah Tapi dia udah Nggak mau Minta-minta ke orang tua Dia pengen Ngangkat gerajat orang tua Seusia muda mungkin Terus kemudian Pengen lulus kuliah Dengan lulusan yang terbaik Dan insya Allah Mudah-mudahan Lewat kawasan bisnis ini Semua harapan Impian Mas Gavindra ini Terwujud ya Ya insya Allah Oke Ada tambahan nggak Pesan buat sahabat semua Pesan tambahankannya Lah itu aja Itu Oke Nah mungkin terakhir Kawan-kawan Ingat Laisal Fata Menyadai Bisa lipatih Menfata kolana Bukanlah seorang Pemuda Pemudi sejati Yang selalu Mengagung-agungkan Harta kedua orang tuanya Tapi pemuda itu aku Ya Mas Gavindra Kawan-kawan semua Ya mereka Yang mau mewujudkan Harapan orang tua Dan mau mengangkat Harkat gerajat orang tua Nah bagi kawan-kawan Jangan selalu Mengandalkan Ya orang tua Karena suatu hari nanti Kawan-kawan juga Pasti menjadi Tulang punggung keluarga Ya Yang khusus Anak-anak muda nih Pasti suatu hari nanti Bakal jadi tulang punggung keluarga Kalau bisa kita mulai Seusia muda mungkin ya Kenapa tidak? Ya bisnis ini Memberikan peluang Buat kawan-kawan semua Yang benar-benar Ingin membantu Istimewa ekonomi keluarga Dan ingin mengangkat Derajat orang tua Insya Allah bisnis ini bisa Jika saya Anak tukang kayu bakar Bisa kawan-kawan juga Pasti bisa Jika mas Gavindra Yang masih muda Usia 25 tahun Awalnya gak punya moda Tapi lihat potensi bisnis ini Ngusahain modanya Ternyata ada Bisa yang ngusahain moda Maka kawan-kawan yang mungkin Udah bekerja dan sebagainya Pasti bisa juga ngusahain Karena bisnis ini Udah sangat luar biasa Memberikan Kawan-kawan semua Peluang untuk merubah hidup Mulai dari sekarang Ketika paham Apa yang saya Ketika belum paham Pahami Ketika udah paham Segera bergabung Ketika udah bergabung Jalanin serius Insya Allah Kehidupan kawan-kawan Satu tahun Dua tahun Lima tahun kemudian Udah berubah total 180 derajat Oke Sekian mungkin vlog dari kita Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinergi Go Berkah Noribah